Intro Semangat pagi Kali ini saya akan mempraktekan Cara penyambungan pipa HDPE Dengan metode Electrofusion Menggunakan mesin ritmo Elektra 500 Berikut tutorialnya Nah sebelum kita melakukan Proses penyambungan Kita harus melakukan safety briefing Dengan menggunakan APD Yang meliputi helm Rompi, sarung tangan Dan juga sepatu safety Dan alat bantu yang digunakan Pada proses penyambungan kali ini Terdiri dari Alkohol, kain lap Spidol marker Sikmat digital Dan juga sirkometer Berikut merupakan Alat-alat dan bahan yang digunakan Pada proses penyambungan kali ini Dengan menggunakan metode Electrofusion Pipa yang kita gunakan kali ini Adalah pipa HDPE 110mm PN10 Dengan fitting Electrofusion 110mm Lalu alat yang digunakan kali ini Adalah aligner Untuk mesejajarkan pipa Pada saat proses penyambungan Dan juga rotary scraper Untuk men-scraping pipa Mesin yang kita gunakan kali ini Adalah mesin ritmo Elektra 500 Yang memiliki kelebihan Universal Connector Universal Connector Universal Connector ini Dapat menyambungkan Fitting Electrofusion Dengan pin berukuran 4 dan 4,7mm Lalu mesin ritmo Elektra 500 ini Juga dapat menyimpan 4000 data Welding cycle Sebelum kita melakukan Proses penyambungan Kita harus memastikan terlebih dahulu Outset diameternya Dengan menggunakan sirkometer Dan kita lihat Untuk memastikan diameternya Masih dalam batas toleransi Disini diameternya 110,8mm Lalu Kita juga harus Mengecek kvalitas pipa Sebelum kita sambung Dengan menggunakan Sikmat digital Atau meteran Yang kali ini Saya gunakan Adalah Sikmat digital Disini Didapat ukurannya 110,77mm Lalu Kita ukur juga Bagian yang tegak lurus Dengan bagian yang kita ukur Disini Ukurannya 110,89mm Masih dalam batas toleransi Pipa ini Dikategorikan Berpenampang bulat Jika terjadi ovalitas Pada pipa HDPE Yang berukuran Di atas 250mm Kita bisa menggunakan Alat re-rounder Untuk Membuat penampang pipa Kembali bulat Setelah kita melakukan Proses pengecekan pipa Outset diameter Dan juga ovalitasnya Kita melakukan marking Pada area Yang ingin kita scraping Dengan cara Pipa kita letakkan Berdampingan Pada fitting electrofusion Lalu Kita ambil garis tengah Pada fitting electrofusion Setelah itu Kita beri jarak 1 cm Jika OD Kurang dari 315mm Setelah kita melakukan Marking area Scraping Kita letakkan pipa Kedalam liner Lalu kita Kencangkan Lainernya Setelah itu Kita masukkan Rotary scrapernya Kedalam pipa Yang akan Di scraping Kita kencangkan Kita kencangkan Lalu kita masukkan Scrapernya Lalu kita letakkan Titik scraper Pada marking area Dan kita kencangkan Kembali Setelah itu Kita lakukan Proses scrapping Di acara Lalu dari scraper Proses ini Juga berhentus sama Untuk pipa yang satunya Dan proses scrapping Selesai Untuk pipa DPE Berukuran di bawah 90mm Proses scrapping Bisa menggunakan Manual scraper Sebelumnya Kita harus melakukan Marking area Dengan membuat Lingkaran Sesuai dengan Daerah Yang akan kita Scrapping Lalu Kita scrap Dan proses scrapping Ini Kita lakukan Searah Proses scrapping Dikatakan berhasil Jika marking area Telah hilang semua Alat bantu Yang digunakan Selain manual scraper Adalah Turbo scraper Berikut Cara pengguna Setelah melakukan Proses scrapping Kita harus memastikan Kembali Ketebalan serutan Sesuai dengan Tabel berikut Dengan Menggunakan Signat digital Berikut hasilnya Setelah melakukan Proses scrapping Pada kedua ujung pipa Kita melakukan Proses pembersihan Pada area Yang sudah Discrapping Dengan menggunakan Alkohol Dan juga Kain lab Proses pembersihan Ini harus Dilakukan Searah Dan juga Sisi satunya Setelah melakukan Proses pembersihan Pada kedua ujung pipa Kita harus Menjaganya Dari kotoran Seperti Jangan menyentuhnya Langsung Dengan tangan Ini adalah Fitting Electrofusion Yang akan kita gunakan Dan harus dipastikan Ini terbungkus Dengan baik Lalu kita buka Pembungkusnya Setelah kita membuka Bungkus Fitting Electrofusion Tadi Kita harus langsung Membersihkan Bagian dalam Dari fitting Dengan menggunakan Alkohol Dan juga Kain lab Proses pembersihannya Juga harus Dilakukan Searah Dan bagian Satunya Juga harus Kita bersihkan Searah Setelah Kita membersihkan Kedua ujung pipa Dan juga bagian Dalam dari fitting Kita memasukkan Kedua pipa Kedalam fitting Electrofusion Dan dibantu Dengan aligner Untuk Mensejajarkan pipa Lalu Kita hidupkan Mesin Ritmo Elektra 500 Setelah Mesin Ritmo Elektra 500 Menyala Lalu Kita pasang Universal Konektor ini Pada fitting Electrofusion Universal Konektor ini Juga dapat Dipasang Secara terbalik Lalu Kita scan Barcode Yang ada Pada fitting Electrofusion Dengan Barcode Scanner Dari Mesin Ritmo Elektra 500 Berikut Informasinya Apabila Barcode Pada fitting Tidak dapat Terbaca Dengan Barcode Scanner Lalu Kita masukkan Nomor Barcode Secara Manual Di menu Yang telah Disediakan Di mesin Elektra ini Kita masukkan Nomor Barcode Lalu Kita tekan Tombol Enter Jika Opsi Untuk Melakukan Input Manual Tidak Bisa Dilakukan Kita Bisa Menggunakan Opsi Lainnya Yaitu Memasukkan Welding Parameternya Yang Berupa Voltase Dan Welding Timenya Ke Mesin Elektra 500 Kita Masukkan 40 Volt Dan Juga 200 Detik Lalu Kita tekan Enter Lalu Kita Lanjutkan Proses Setelah Dengan Menskan Traceability Terdapat Informasi Yang Diberikan Lalu Kita Tekan Enter Lagi Dan Kita Isi Lokasi Penyambungannya Setelah Itu Mesin Elektra Memberikan Reminder Apakah Pipa Sudah Discraping Dan Sudah Menggunakan Aligner Atau Belum Apabila Sudah Kita Tekan Enter Dan Proses Penyambungan Berlangsung Setelah Proses Penyambungan Berhasil Kita Lepas Universal Konektor Lalu Kita Tuliskan Waktu Penyambungan Pada Pipa Dengan Menjumlahkannya Dengan Waktu Pendinginan Yang Tertera Pada Fitting Jam Saat Ini Menunjukkan Pukul 14.07 Waktu Pendinginan Pada Fitting Selama 17 Menit Jadi Kita Dapat Melepas Lainernya Setelah Pukul 14 Lewat 24 Menit Lalu Kita Buka Lainernya Lalu Raba Kedua Ujung Fitting Untuk Memastikan Penyambungan Berhasil Dengan Baik Dengan Tidak Adanya Lelehan Yang Keluar Dari Fitting Setelah Proses Pendinginan Selesai Kita Lepaskan Pipa Dari Alinernya Dan Pipa Tersambung Dengan Sempurna Demikianlah Tutorial Penyambungan Pipa HDPE Dengan Metode Electrofusion Menggunakan Mesin Ritmo Elektra 500 Semoga Video ini Bermanfaat Semangat Bekerja